Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Amma'at para pemirsa yang berbahagia Ujuh syukur Alhamdulillah Bahwa pada hari ini Kita telah beberapa hari memasuki Bulan Ramadan Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT Bulan yang mengandung banyak hal Di bulan ini ada pengampunan Di bulan ini ada pembebasan dari api neraka Dan di bulan ini banyak rahmat-rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua Dan itu harus kita syukuri Manakala kita ini bisa menemui bulan Ramadan dengan baik Kita sudah berdoa Tiga bulan lamanya Allahumma bariklana fi rojaba Wasya'bana waballirna Ramadan Kita berdoa mendapatkan keberkahan di bulan rojab Bulan syaban Dan kita berdoa semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan Dan Alhamdulillah hari ini Kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan Bulan yang sangat mulia ini Dijusyukur kehadirat Allah SWT Ini harus terus kita panjatkan Harus terus kita daungkan Karena dengan bersyukur ini InsyaAllah ni'mat Allah akan ditambah kepada kita semua Salawat dan salam Semoga tetap terlimpahkan Kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah memberikan banyak petunjuk kepada kita semua Ibadah Ramadan yang kita jalankan ini Sejatinya mengandung banyak makna Tentu makna yang pertama adalah Makna Ketaatan kita atas perintah Allah SWT Untuk menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh Dan dengan begitu Dengan puasa ini Tidak hanya kita mendekatkan diri kepada Allah Tetapi di sisi lain Puasa ini juga mengandung makna-makna yang lain Puasa juga bisa meningkatkan kesehatan umat manusia Karena dengan puasa ini Alat reproduksi manusia Bisa beristirahat sebentar untuk kemudian memperbaikinya Dan dengan demikian Nanti pada saatnya Kita di bulan sawal Kita akan menjadi lebih sehat Puasa ini juga menggambarkan Hubungan kita kepada sesama manusia Puasa ini juga menumbuhkan Kesadaran sosial kita Puasa ini juga menghasilkan satu empati kita Yang kita tumbuhkan kepada masyarakat Karena dengan puasa Kita juga bisa merasakan Betapa beratnya orang yang mengalami kelaparan Betapa beratnya orang yang mengalami kekurangan makanan Betapa beratnya orang yang tidak bisa minum Dalam kurun waktu tertentu Karena itu Dalam puasa ini juga kemudian muncul dimensi sosial Dimensi sosial ini adalah Dimensi menumbuhkan Keberpihakan kita Menumbuhkan empati kita kepada orang lain Yaitu apa Dengan merasakan ini Maka muncul kesadaran kita Untuk memberikan sebagian rizki Yang kita miliki kepada orang lain Kita tahu semua Dalam surat azariyat 19 Dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wafii amwalihim hakul lisa ili wal makhrum Pada setiap kekayaan itu Ada haknya orang lain Diminta atau tidak Diminta harus diberikan Apalagi Tidak diminta juga harus kita Berikan kepada mereka yang berhak Dengan begitu kemudian Kita mempunyai kewajiban Bahwa atas segala harta yang diamanatkan kepada kita semua Untuk Antu'atil amanati ilah liya Menyampaikan amanat itu kepada yang berhak Kepada mereka-mereka yang membutuhkan Puluran tangan kita semua Inilah dimensi sosial Dimensi empati Yang menjadi bagian dari kehidupan kita Di bulan Romangdon Tentu Dengan dimensi ini nanti Akan punya manfaat yang sangat besar Karena kekayaan kita juga Kita distribusikan kepada orang lain Karena harta kita juga Kita bagikan orang lain Maka itu akan dapat menumbuhkan Kebahagiaan orang lain Menumbuhkan semangat orang lain Menumbuhkan Inovasi orang lain Untuk menghasilkan sesuatu yang sama dengan kita Dan pada saatnya mereka juga punya Kekuatan ekonomi yang besar Dengan demikian nanti Tingkat kesenjangan sosial Juga akan menjadi lebih berkurang Secara teori Kalau kesenjangan sosial ini Kecil Maka sebetulnya Kerawanan sosial itu Akan dapat berkurangi dengan signifikan Tetapi kalau kemudian Kesenjangan ini tinggi Maka sebetulnya Akan mengakibatkan Kerawanan-kerawanan sosial Oleh karena itu Perintah Al-Quran Peringatan di dalam Al-Quran Untuk memberikan kepada Orang lain Dalam bentuk Apapun itu Tidak hanya meringankan orang lain Tapi juga menumbuhkan Kesadaran baru Menumbuhkan semangat Untuk bersama-sama Memajukan kehidupan ini Menjadi lebih sejahtera Dan lebih baik Oleh karena itu Kemudian Kita tidak boleh khawatir Terhadap atas kekayaan kita Yang kita berikan kepada orang lain Kenapa? Karena kebaikan yang kita berikan Kepada orang lain itu Sejatinya Adalah kebaikan Yang akan diberikan kepada kita sendiri Akan balik kepada kita sendiri Setiap kebaikan yang kita lakukan itu Pada hakikatnya Nanti akan kembali kepada kita Akan dikembalikan oleh Allah kepada kita Dalam kebaikan-kebaikan yang berlipat Oleh karena itu Dengan demikian Kalau ini kita lakukan Maka insya Allah Kehidupan kita itu Akan menjadi lebih berkah Lebih berkah yang bagaimana? Lebih berkah itu Di dalam ajaran Islam itu ada Tiga Yang pertama Ziyadatul Nikmah Kita akan bertambah Kenikmatan kita Karena membantu orang lain Ziyadatul Sa'adah Akan bertambah Pertolongan yang diberikan oleh Allah Kepada kita semua Dan Ziyadatul Mahabbah Akan menumbuhkan kecintaan Menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Menumbuhkan kecintaan kepada sesama Dan menumbuhkan semangat bersama Untuk hidup yang lebih baik Hidup yang lebih maju Dan hidup yang lebih sedatera Semoga dengan sedikit Ilmu yang kita bahas pada sore hari ini Dapat memberikan pencerahan kepada kita semua Untuk membangun kehidupan Tidak hanya kehidupan yang baik di dunia Tetapi juga kehidupan yang baik Di akhirat gelap Dan dengan demikian Kita menjadi umat-umat Allah Umat-umat Rasulullah Yang nanti pada saatnya Memperoleh syafaat Di yaumil akhir Menyaumihaza ila yaumil akhir Maturun Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu lumafiq ila kami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Universitas Islam Malang Saya masuk kampus UNISMA Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern Di sini Universitas Islam Malang Kampus Interpreneur Muda Kreatif Inovatif, produktif, unggul Berdaya saing nasional dan internasional Berawasan global Menuju world class university Mau jadi pebisnis muda sukses Dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral Yuk kuliah di UNISMA Malang